2 tahun menggelar perkuliahan secara daring, pada 24 Januari mendatang, Universitas Negeri Bungkulu akan menggelar perkuliahan tetap muka secara terbatas. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tetap muka hanya diperbolehkan bagi mahasiswa yang sudah divaksin dosis pertama dan dosis kedua, terutama mahasiswa semester 2 dan semester 4 yang belum sama sekali merasakan kuliah tetap muka. Kapasitas ruangan pun tetap dibatasi hanya 50% dari total kapasitas. Nantinya pihak Universitas akan menyiapkan tim Satgas di setiap gedung untuk memantau aktivitas mahasiswa. Pihak Universitas juga menyiapkan aplikasi peduli lindungi yang bertujuan untuk mengecek status vaksinasi mahasiswa. Sarat luring itu adalah vaksinnya dua kali, jadi kalau vaksinnya satu kali mungkin tidak kita izinkan seperti itu. Untuk teknis di lapangan sebenarnya? Untuk teknis di lapangan sebenarnya kita itu nanti ya, nanti kebetulan kita juga ada tim Satgas COVID, kita akan memasang apa namanya QR, barcode peduli lindungi ya, itu yang kedua tetap prokes. Dari data pihak Universitas, hingga saat ini hampir 90% dari 20 ribu mahasiswa Universitas Bengkulu sudah menerima vaksin. Meski sudah digelar perkuliah tetap muka, UNIP masih menyediakan tempat vaksinasi bagi mahasiswa yang belum divaksin. Bayazir Alrehan, Kompas TV Bengkulu